Salat Idul Fitri Namun berdasarkan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia diminta kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid maupun di lapangan. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini masih mewabah di tengah masyarakat. Bagaimana Idul Fitri atau Salah Idul Fitri, baik masyarakat tidak paham. Tetapi surat edaran Menteri Agama, kemarin juga FIKON Dekanon, yang kau berbukan, dan saya ceritakan beberapa menteri terkait, setujui bahwa disarankan kino untuk tidak melaksanakan. Jadi bukan berbual kondisi, ini ada kamen agama. Salah satu urusan Kementerian Pusat yang belum disarankan berjalanan adalah Kementerian Agama. Sudah ada edaran dari MUI, edaran dari Mbahnya, edaran dari Mbahnya, edaran dari Mbahnya untuk menghibah masyarakat agar belum melaksanakan sholat Id di perjalanan Mbahnya. Bukan hibah, bukan berita Bumundur, bukan berita Mbahnya, dan lain-lain. Tetapi ini dalam rangka menghindari penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat. Pasti kita tidak bisa jari, bergerinya, berbersihannya, dia bertanggung, dan lain-lain. Marilah kita tak tidur. Kita bersahabat, memang sekarang kita butuh, diharapkan oleh kita, butuh bersahabat. Dan insya Allah, bersama-sama kita kerja dari rumah, sekolah dari rumah, mengurangi aktivitas. Insya Allah, COVID-19 akan segera berakhir di Provinsi Baru-Tahun Indonesia. Jika saja masyarakat tidak memindahkan segala yang banyak, dan disampaikan dalam para pemerintah, pusat, kapis, kapal, dan kota dan desa, jangan berkara banyak bahwa COVID-19 akan berakhir. Tolong. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi sangat berharap agar masyarakat bisa mematuhi apa yang menjadi himbawan dari pemerintah. Perlu adanya kebesaran hati masyarakat untuk berpikir bersama bagaimana bisa memutus mata rantai penularan virus corona. Salah satunya dengan tidak melaksanakan sholat idul fitri berjamaah.